Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten Ngomong Sendiri Dan kali ini gue mau ngebahas soal Hasil survei yang sudah dirilis oleh Indikator Ini sebuah lembaga survei yang Memiliki reputasi yang sangat kuat di Indonesia Dan dari hasil survei ini yang dilakukan Tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2022 Kita bisa memotret bagaimana Konstelasi pencalonan Pilpres 2024 Terutama mengenai nama-nama yang Berpotensi diunggulkan di dalam Pilpres nanti Kita akan membedah nama-nama tersebut satu persatu Oke, dari survei Indikator ini Memperlihatkan bahwa salah satu temuan Pemaparan yang menarik adalah Hasil-hasil survei dari tren ya Dari 2022 Dari awal tahun Yaitu survei pertama di Bulan Februari 2022 Terus ada survei kedua 2022 Di bulan April Terus Juni, Agustus, September, lalu November Jadi ada sekitar dua bulan rentang mereka mengadakan survei dan memperlihatkan tren dari masing-masing kandidat Jadi dari hasil survei ini Per November ini November 2022 Ada dua kesimpulan yang bisa diambil Yang pertama adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Memiliki tren yang cukup baik Dalam artian Anies Baswedan mengalami tren peningkatan yang signifikan Dan Ridwan Kamil Sebagai kandidat keempat gitu ya Di dalam pertarungan ini Juga berada di posisi yang cukup nyaman Dia berjarak cukup jauh dari penantang yang berada di pingkat lima Jadi Jika kita bilang Kita bagi dua Capres papan atasnya itu masih didominasi oleh tiga nama Ada Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan Capres papan tengah itu dijuarai oleh Ridwan Kamil Nanti angkanya gue akan sebutkan di sini Bagaimana angka yang dimiliki oleh Ridwan Kamil Nah dari tiga nama tersebut Dari tiga nama tersebut Terlihat bahwa Kita masuk ke yang tiga nama dulu Simulasi tiga nama Dari bulan April ya Dari bulan April 2022 Sampai ke hari ini Dari bulan April sampai dengan bulan September Itu konsisten Konsisten bahwa Ganjar berada di peringkat pertama Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama Terus di peringkat kedua ada nama Prabowo Subianto Di peringkat ketiga ada nama Anies Baswedan Ini sampai bulan September 2022 Trendnya konsisten seperti itu Cuma di bulan Agustus ya Anies Baswedan Hampir melewati Prabowo Tapi sisanya masih berada di angka yang rentan yang cukup jauh Dengan Prabowo Subianto Terutama di bulan Juni 2022 Terutama di bulan Juni 2022 Dimana angkanya disitu Anies berada 7% di belakang Prabowo Lalu Ganjar berada di angka 31% Ya berada di atasnya Prabowo 4% Tapi di bulan Agustus Anies makin naik Mengalami tren yang positif Mendekati angka Prabowo Sekitar angka 28% Terus di September mengalami penurunan Tapi masih menempel ketat Prabowo Dan kemudian di bulan November Meninggalkan Prabowo Dengan angka yang cukup meyakinkan Yaitu 28,6% berada Di 8% di atas angkanya Prabowo Nah sementara Ganjar Pranowo Nampak pada angka yang stagnan ya 31-30% gitu Ya 31% 30% Tidak berubah dari angka itu Dan Berada tetap Di top of table Dari survei-survei yang ada Namanya Ganjar Tapi mengalami Stagnasi gitu Prabowo mengalami Penurunan yang konsisten gitu Dari Dari bulan April Sampai November itu Mengalami penurunan sekitar 7% Ya Sementara Anies Dari bulan sebelumnya Dari bulan September Mengalami kenaikan sekitar 7% Ya kita tahu Ada peristiwa Deklarasinya Partai Nasdem Untuk mengusung Anies Baswedan Sebagai calon presiden Ya Yang mana itu Ternyata dengan safari-safari politik Yang dilakukan oleh Anies Baswedan Dan juga bersama Partai Nasdem Angka tersebut Mengalami Penaikan gitu Angka surveinya Mengalami kenaikan Sementara Nama Prabowo Memang sudah pernah ikut Pilpres Sudah dikenal luas Ya Approval ratingnya Sudah Pada Level tertentu gitu Memang Angkanya Pak Prabowo Dengan adanya Partai Gerindra Juga orang sudah tahu Pak Prabowo Identik dengan Partai Gerindra gitu Nah jadi memang Tidak terlalu signifikan Perubahannya Malah cenderung penurunan Terjadi Ketika Nama Prabowo Dideklarasikan oleh Gerindra Menjadi calon presiden gitu Memang Karena memang Pak Prabowo Dan Gerindra Memang satu kesatuan Yang Selama ini Sudah dilihat oleh masyarakat Tapi Hal itu Berbeda dengan Anies dan Ganjar Ketika Anies Dideklarasikan oleh Partai Nasdem Ya Peningkatan trendnya Langsung terlihat Signifikan Dan sekarang Mas Anies Cuma terpaut Sekitar 2% Di belakang Ganjar Pradongo Yang mana artinya Itu masih Dalam rentang Margin of error Dari surveinya Indikator gitu Nah Sementara mas Ganjar Masih berada Di peringkat pertama Walaupun mengalami Trend stagnan Tapi Mas Ganjar Pasti juga Tidak akan mengalami Loncatan signifikan Apabila ada Partai politik Yang Mengusungnya Secara resmi Sebagai calon presiden Dan dia Mulai Berkeliling Mulai bersafari Politik juga Gitu Untuk Mendapatkan Dukungan Dalam Pilpres ini Gitu Jadi udah mulai Bersafari juga Itu pasti akan Mendongkrak Perolehan suaranya Ganjar Pradongo Juga Dan Tetapi Perhari ini Pertama PDI Perjuangan Sendiri Yang menjadi Partainya mas Ganjar Itu belum Mendeklarasikan Nama mas Ganjar Ya Yang kedua Partai-partai lain Juga belum Mendeklarasikan mas Ganjar Karena PDI Perjuangan Sendiri juga Bagaimana Gitu Atau mas Ganjar Juga belum Mengambil sikap Kalau PDI Gak mendeklarasikan Apakah berani Untuk Berseberangan Dengan PDI Perjuangan Juga Mas Ganjar Tidak mengambil Sikap Untuk berseberangan Untuk didukung Oleh partai-partai lain Sementara Partai-partai lain Juga Tidak mau Dianggap Sebagai Pendesak PDI Perjuangan Untuk segera Mendeklarasikan Ganjar Pranowo Kecuali PSI Yang agak Militan Dan agak Radikal Mendeklarasikan Mas Ganjar Itu baru PSI aja Partai-partai lain Baru memasukkan Nama Mas Ganjar Sebagai Salah satu Opsi Dari sekian Banyak nama Yang ingin Dicalonkan Nama Mas Ganjar Masuk Sebagai salah satu Opsi Tapi bukan Mendukung Secara resmi Seperti halnya Nasdem Kepada Anies Baswedan Bahkan Nasdem Sudah Membangun Komunikasi Untuk berkoalisi Dengan partai-partai Lainnya Walaupun Perhari ini Partai-partai Lainnya Juga Belum tentu Memberikan dukungan Kepada Anies Baswedan Tapi dalam Konteks ini Nasdem Sudah Melakukan Sebuah langkah Yang Maju Untuk langkah Yang progresif Untuk mendorong Elektabilitas Anies Baswedan Naik secara Signifikan Mungkin Kalau Anies Baswedan Habis ini Dideklarasikan Oleh PKS Juga Oleh Demokrat Juga Secara resmi Angkanya Kami Saya kira Akan Naik lagi Gue kira Akan Naik Secara Signifikan Angka Dari Anies Baswedan Sementara Mas Ganjar Apabila Masih Menunggu PDI Sampai Last Minute Dimana Keputusan Ketua Umum PDI Presiden Kelima Megawati Soekarno Putri Gitu Belum Diputuskan Gitu Kalau itu Masih Menunggu Gue kira Itu Sampai Sangat Akan Mungkin Mas Anies Baswedan Akan Menyalip Elektabilitas Ganjar Pranowo Makin jauh Apabila Semakin Menunggu Last Minute Gitu Jadi memang Kayaknya Memang Pengaruh Untuk Dua Orang Ini Dua Orang Yang Tidak Diidentikan Dengan Partai Politik Mas Ganis Kita Tau Tidak Diidentikan Walaupun Kita Tau Pemilih Utamanya Itu Banyak Di Partai Keadilan Sejahtera Sementara Mas Ganjar Juga Bukan Pengambil Keputusan Yang Yang Penting Di PDI Perjuangan Tapi Kita Tau Pemilih Mas Ganjar Juga Diakar Rumput PDI Juga Bisa Dikatakan Juga Besar Gitu Nah Tetapi Dukungan Resmi Ini Menjadi Sebuah Keyakinan Bagi Publik Menentukan Pilihan Gitu Misalnya Ah Gue Memilih Prabowo deh Nah Ketika Karena Apa Karena Ini Hanis Aja Belum Jelas Ini Mau Dicalonkan Atau Enggak Gitu Nah Ternyata Anis Didukung Oleh Satu Partai Yang Mana Itu Artinya Dia Masih Butuh Dua Partai Lagi Wah Ini Memperlihatkan Semakin Dekatnya Anis Pada Pintu Pencalonan Pada Tiket Pencalonannya Nah Akhirnya Orang Yang Tadinya Milih Prabowo Oh Anis Dicalonin Nasdem Nih Ya Gue Milih Anis Saja Nah Misalnya Itu Juga Akan Terjadi Dengan Mas Ganjar Apabila Semakin Lama Dan Gerakan Dari Partai Politik Tidak Memperlihatkan Dukungan Yang serius Dan resmi Kepada Mas Ganjar Dalam Pilpres 2024 Nanti Pemilih Pemilih Yang Awalnya Yakin Bisa Menjadi Ragu Menjadi Semakin Ragu Karena Kita Lihat Yang Dari Pihak Mas Ganjar Banyak Deklarasi Deklarasi Relawan Relawan Bahkan Mas Ganjar Sudah Ada Berbagai Macam Relawan Mas Eko Kun Tadi Itu Dengan Ganjaris Misalnya Tetapi Tidak Ada Satupun Yang Secara Resmi Mendukung Ganjar Pranowo Menjadi Presiden Cuma PSI Aja Selain PSI Semuanya Belum Ada yang Secara Resmi Memberikan Dukungan Kepada Mas Ganjar Lama 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 Relawan Relawan Yang Terus Bermunculan Ini Membuat Orang Ini Beneran Tidak Mas Ganjar Maju Tapi Untuk Perhari Ini Relawan Relawan Ini Memang Sangat Dibutuhkan Mas Ganjar Agar Menjaga Asa Pemilih Yang Membuat Pemilih Itu Masih Bisa Memberikan Keyakinan Untuk Memilih Mas Ganjar Walaupun Belum Ada Partai Politik Yang Secara Resmi Memberikan Dukungan Tetapi Apabila Terus Menerus Seperti Ini Baik Timenya Berjalan Terlalu Panjang Dan Lama-lama Juga Orang Akan Pemilih Mas Ganjar Juga Akan Berfikir Wah Kayaknya Ini Gak Jadi Maju Karena Memang Belum Ada Dukungan Atau Garanti Dari Partai Politik Manapun Tapi Dalam Kasus Mas Anies Baswedan Ada Paling Tidak Nasdem Sudah Memberikan Garanti Bahwa Mas Anies Baswedan Akan Mencalonkan Tinggal Dua Lagi Yang Mana Itu Juga Tidak Mudah Apabila Dapat Satu Lagi Dapat Satu Lagi Kemungkinan Besar Elektabilitasnya Anies Baswedan Juga Semakin Meningkat Secara Signifikan Gitu Kalau Melihat Trend Ini Nah Sementara Pak Prabowo Gimana Pak Prabowo Sepertinya Memang Juga Akan Naik Signifikan Apabila Dia Sudah Membentuk Koalisi Jadi Stepnya Lebih Lebih Sophisticated Lagi Gitu Bisa Jadi Apabila Pak Prabowo Telat Untuk Membuat Koalisi Angkanya Anies Baswedan Ini Semakin Naik Pemilihnya Anies Baswedan Ini Semakin Elektabilitasnya Semakin Naik Dia Safari Politiknya Semakin Banyak Angkanya Pak Prabowo Juga Semakin Ditinggalkan Oleh Mas Anies Jadi Memang Challenge Menjadi Berbeda Kalau Mas Ganjar Cukup Dengan Ada Satu Partai Yang Menggaranti Gitu Tapi Mas Pak Prabowo Membutuhkan Koalisi Yang Udah Jadi Pasangannya Siapa Yaudah Mulai Kampanye Maka Disitulah Angkanya Pak Prabowo Akan Meningkat Secara Signifikan Nah Terus Yang Yang Keempat Itu Ridwan Kamil Yang Cukup Nyaman Berada Posisi Di posisi Keempat Atau Menjadi Capres Tertinggi Elektabilitasnya Di Papan Tengah Jadi Kalau Papan Atas Itu Tiga Orang Itu Ridwan Kamil Di Papan Tengah Ini Juga Mengalami Setelah Mengalami Loncatan Yang Signifikan Di Bulan Sebentar Gue Cek Ridwan Kamil Mengalami Loncatan Yang Signifikan Di Bulan April Dari 3,9% Di Bulan April Sorry Bulan Juni Langsung Di 10,6 10,6 10,9 Turun 7,5 Sekarang Naik Lagi Di 8,9 Jadi Angkanya Ridwan Kamil Juga Lagi Mengalami Penanjakan Juga Karena Ini Kasusnya Kang Emil Juga Akan Sangat Mirip Dengan Apa Yang Dialami Oleh Mas Anies Dan Mas Ganjar Ada Satu Partai Saja Yang Mendeklarasikan Mas Anies Eh Kang Emil Dengan Serius Dengan Sungguh-sungguh Mencalonkan Namanya Kang Emil Menjadi Calon Presiden Itu Elektabilitasnya Juga Kemungkinan Akan Mengalami Kenaikan Yang Signifikan Nah Sekarang Pertanyaannya Angka Siapa Yang Akan Banyak Dikurangi Kalau Melihat Peta Ini Yang Paling Akan Banyak Dikurangi Angkanya Itu Pak Prabowo Subianto Karena Irisannya Sangat Besar Dengan Angkanya Kang Emil Dengan Pemilihnya Kang Emil Dan juga Pemilihnya Mas Anies Kita Tahu Di provinsi Besar Tiga Provinsi Besar Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Pak Prabowo Kang Emil Dan Mas Anies Punya Kekuatan Yang Besar Di Jawa Barat Jadi Apabila Ada Dua Orang Yang Punya Kekuatan Besar Di Jawa Barat Sudah Dideklarasikan Sementara Pak Prabowo Sendiri Belum Memiliki Mitra Koalisi Yang Sudah Mengikat Kemungkinan Besar Angkanya Pak Prabowo Akan Semakin Melorot Jadi Teorinya Itu Begini Kalau Ada Orang Yang Angkanya Naik Ya Artinya Ada Orang Juga Yang Angkanya Turun Jadi Angka Yang Paling Mungkin Untuk Dibuat Turun Oleh Kang Emil Yaitu Pak Prabowo Ya Dan Juga Mungkin Juga Mas Anies Gitu Mungkin Juga Mas Anies Jadi Perebutannya Menjadi Tiga Orang Ini Tapi Yang Paling Sangat Mungkin Menjadi Dalam Tanda Kutip Korban Dari Meningkat Nyangka Kang Emil Yaitu Pak Prabowo Ya kan Pak Anies Sudah Dideklarasikan Duluan Konsolidasi Pemilihnya Makin Cepat Gitu Kan Pak Prabowo Belum Bentuk Koalisi Kang Emil Juga Belum Didukung Oleh Koalisi Capres Tapi Kalau Ada Satu Partai Yang Tiba-tiba Langsung Dukung Kang Emil Sebelum Pak Prabowo Membentuk Koalisi Kemungkinan Angkanya Kang Emil Juga akan Mengalami Kenaikan Signifikan Dan Juga 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 Yang Membuat Pak Prabowo Elektabilitasnya Juga akan Semakin Menurun Jadi Kuncinya Sekarang Adalah Semakin Lama Pak Prabowo Membentuk Koalisi Semakin Jauh Kepastian Koalisi Yang dibuat Oleh Pak Prabowo Maka Elektabilitasnya Akan Terus Mengalami Penurunan Sementara Semakin Banyak Partai Mendukung Mas Anies Dan Kang Emil Loncatan Loncatan Signifikan Dari Elektabilitasnya Juga akan Semakin Terlihat Bisa Saja Kalau Kang Emil Dideklarasikan Oleh Partai Politik Pak Prabowo Masih Belum Bikin Koalisi Yang Sudah Solid Yang Sudah Fix Di Bulan Januari Angka Kang Emil Bisa Semakin Dekat Bahkan Bisa Menyamai Elektabilitasnya Pak Prabowo Jadi Ini Yang Menjadi Menarik Dari Hasil Surveinya Indikator Jadi Kita tunggu Aja Kita Lihat Bagaimana Mas Anies Mampu Meyakinkan Partai-partai Politik Untuk Mengunci Partai-partai Politik Sisanya Ini Kalau Sudah Nasden Ini Sangat Tergantung Dengan Kemampuan Mas Anies Bisa Mengunci PKS Dan Demokrat Dengan Itu Angkanya Pasti Akan Jauh Meningkat Signifikan Kalau Melihat Pola Ini Yang Itu Juga Membuat Mas Ganjar Juga Akan Sangat Mungkin Apabila Sebelum Februari Anies Sudah Bisa Mengunci Dua Partai Lainnya Akan Sangat Mungkin Mas Ganjar Akan Dilewati Oleh Mas Anies Di Survei Berikutnya Yang Kedua Mas Ganjar Untuk Mas Ganjar Apakah Mas Ganjar Berani Untuk Berseberangan Jalan Dengan PDI Karena Kita Tidak Tau Bumega Akan Memutuskan Kapan Feeling Gua Last Minute Bumega Akan Memutuskan Siapa Calon Presiden PDI Perjuangan Dengan Makin Last Minute Bumega Menyebut Nama Meresmikan Nama Yang Akan Diusung Maka Konsilidasi Politiknya Mas Anies Juga Akan Berjalan Dengan Semakin Kuat Yang Kedua Mas Ganjar Sepertinya Gua Tidak Yakin Memiliki Keberanian Untuk Berseberangan Jalan Dengan PDIP Walaupun Banyak Partai Partai Lain Yang Ingin Memberikan Tempat Untuk Mas Ganjar Yang Ketiga Untuk Pak Prabowo Segera Bikin Koalisi Yang Sudah Mengikat Siapapun Wakilnya Nah Ini Yang Paling Penting Untuk Pak Prabowo Kalau Pak Prabowo Sudah Bisa Bikin Koalisi Dan Mengikat Siapapun Wakilnya Sudah Bisa Kerja Politik Langsung Angkanya Juga Pasti Akan Naik Semakin Lama Dibuat Koalisi Ini Maka Akan Semakin Banyak Suara Pak Prabowo Tergerus Nah Yang Keempat Ridwan Kamil Ridwan Kamil Di Survei Cawapres Merupakan Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi Tapi Persoalannya Adalah Cawapres Ini Tidak Melulu Soal Elektabilitas Karena Orang KetPS Itu Milih Capres Siapa Jadi Cawapres Ini Bisa Jadi Orang Seperti Pak Erik Tohir Yang Punya Kekuatan Gerbong Pengusaha Atau Bang Sandi Uno Yang Punya Gerbong Pengusaha Atau Bupuan Yang Punya Partai Yang Besar Lebih Menarik Untuk Jadi Cawapres Ketimbang Orang Yang Memiliki Elektabilitas Nah Makanya Dengan Itu Apabila Mas Kang Emil Bisa Mengunci Partai Politik Untuk Menjadikannya Calon Presiden Bukan Tidak Mungkin Angkanya Juga Semakin Naik Bahkan Melewati Angkanya Pak Prabowo Dalam Waktu Dekat Ini Jadi Ini Sangat Tergantung Dari Kepastian Ini Soal Game Kepastian Permainan Untuk Mencapai Kepastian Pencalonan Semakin Orang Pasti Mencalonkan Optimisme Publik Juga Semakin Besar Angka Keterpilihannya Juga Semakin Meningkat Tapi Semakin Diragukan Dia Untuk Mencalonkan Atau Partai-partai Semakin Tidak Memberikan Garanti Maka Angkanya Pun Juga Akan Semakin Menurun Angkanya Akan Semakin Menurun Elektabilitas Semakin Turun Kepercayaan Orang Akan Pencalonan Dia Juga Semakin Turun Maka Dari Hasil Survei Indikator Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Sebesar Apapun Kekuatan Yang Tidak Formal Ini Seperti Relawan Tetapi Ada Satu Kekuatan Formal Yang Memberikan Dukungan Akan Memberikan Diferensiasi Yang Sangat Luar Biasa Mungkin Itu Aja Diskusi Hari Ini Sampai Jumpa Lagi Di Konten Ngomong Sendiri Berikutnya Da 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 Sub indo by broth3rmax